Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer maupun e-trend di kampus seni lukis Painting Explorer Bagaimana cara membuat center of interest atau pusat perhatian dengan perbedaan warna panas dan dingin Pusat perhatian atau center of interest kadang juga disebut focal point memiliki peran penting di dalam lukisan agar lukisan itu tampak stabil agar lukisan itu ada yang mengunci secara visual itu dibutuhkan pusat perhatian dan pusat perhatian cara membuatnya tidak hanya dengan satu jurus cara membuatnya tidak hanya dengan satu cara nanti kita bisa membuat dengan kontras dengan ukuran dan sebagainya namun yang akan kita pelajari kali ini adalah dengan perbedaan warna panas dan warna dingin memang secara keseluruhan center of interest atau pusat perhatian itu bisa dibedakan dengan perbedaan bentuk ya perbedaan bentuk yang kali ini adalah perbedaan bentuk yang dihasilkan oleh golongan suhu warna jadi ada warna panas dan warna dingin apa itu nanti kita akan melihatnya baik rekan-rekan painting explorer kita presensi dulu mahasiswa painting explorer ada Mbak Nian Normawati alhamdulillah tadi sudah konfirmasi di grup WA kampus sinulcase painting explorer beliau akan berusaha mengirimkan tugas ya di sinulcase elementer kita tunggu ya monggo boleh memilih yang mana ya karena Mbak Nia ini sudah lama mengikuti kampus sinulcase painting explorer bahkan sudah mengikuti baik pameran yang pertama maupun kedua ya pameran yang di kuat kopi yang kedua maupun yang di Grandohan yang di pameran sinulcase painting explorer yang pertama kalau itu Mbak Nia mengirimkan karya sketch baik kita tunggu ya karya-karya Mbak Nia yang lain juga ada Mas Edi Santuso kemarin di sinulcase kita melihat karyanya luar biasa dari segi bahasa visual metafor sangat mengenal juga ada Mas Badri Zaman Mas Ahmad Fauzi Mbak Efwana Mas Diko Serita dan Mas Jong Putbek rekan-rekan painting explorer kita lihat dulu tentang lingkaran warna ya kita untuk mengetahui warna panas dan warna dingin kita mengerti mesti mengerti lingkaran warna dulu ya ini lingkaran warna Alhamdulillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Nia Nurmawati mongga Mbak saya tunggu ya karyanya Mbak Nia ya kalau kita lihat lingkaran warna saya yakin teman-teman sudah tahu ya sudah hafal nah ini sudah sudah sering ya memang ini adalah basis warna ya lingkaran warna ini yaitu ada warna primer yaitu kuning merah dan biru kuning kalau di dalam lingkaran warna selalu di atas tapi kalau merah biru ini bisa berubah ya ini warna primer tiga dan ketika dua warna primer dicampur menjadi warna sekunder kuning merah oranye ini ada hijau ini ada biru dan merah ada ungu ya ini warna sekunder dan warna intermediate ini kalau disebut tersier sebenarnya kurang tepat ya karena tersier itu warna yang terdiri dari tiga jenis ya berarti kan ketengah warnanya ketengah ada unsur merahnya birunya ada unsur kuningnya tergantung seberapa banyak kalau banyak kuningnya akan kuningnya berkurang intensitasnya demikian juga coklat itu coklat ya warna coklat itu dibuat oleh tiga warna primer ini tiga warna primer baik rekan-rekan nah apa yang disebut warna panas warna panas adalah ketika kita membagi lingkaran warna ini menjadi dua pembagiannya begini dari kuning sampai ke ungu kemerahan dari kuning ungu kemerahan berarti kuning kuning tua oran oran tua merah maupun ungu ungu kemerahan inilah yang disebut sebagai warna panas warna panas sementara yang disebelahnya adalah warna dingin dari hijau ke kuningan hijau hijau kebiruan biru violet atau ungu kebiruan maupun ungu itu sendiri adalah warna dingin tentu ini tidak lepas dari persepsi kita terhadap api yang panas dan rumput yang hijau yang sejuk itu tidak bisa dilepaskan meskipun kalau kita lihat api yang panas malah warnanya biru api biru di kompor gas namun kita lebih mempersepsikan warna biru ini sebagai sesuatu yang dingin karena kita lebih sering melihat misalnya air yang merupakan refleksi birunya langit nah ketika kita mengkombinasikan antara warna panas dan warna dingin ini jika sebagian besar kita menggunakan warna di dalam rukisan kita rukisannya itu semuanya atau sebagian besar panan bawah kiri atas gitu menggunakan warna dingin ya kombinasi hijau biru violet hijau kekuningan gitu ya dikombinasikan misalnya ada pemandangan alam yang keseluruhannya itu cenderung nuansanya biru dan hijau gitu nah terus ketika ada satu yang berwarna warna apa namanya warna merah atau warna panas ya kuning oran atau merah gitu maka dia akan tampak ya misalnya di salah satu sudut ya itu ada api misalnya itu maka akan tampak ya akan tampak karena dia akan berbeda keluarga yang berbeda kuning ini kuning sampai ungu kemerahan ini warna panas ya dari komposisi yang seperti itu maka yang sedikit itu itu akan menjadi pusat perhatian atau center of interest demikian juga ketika seluruh komposisinya ini menggunakan warna panas tetapi ada satu warna dingin nah itu yang dingin ini yang akan menjadi pusat perhatian nah teman-teman kita akan mencoba membuat tugas yang merupakan kombinasi warna panas dan dingin warna panasnya lebih sedikit ketika yang warna panas ini mau dijadikan center of interest namanya aja pusat sedikit demikian juga sebaliknya nah teman-teman pertama boleh menggunakan sebagai warna yang dominan itu yang panas terus nanti center of interest dingin atau sebaliknya warna dominannya itu yang warna dingin center of interest panas nah ada pun objeknya atau bentuknya nanti teman-teman bisa memilih macam-macam boleh abstract abstract komposisi abstract center of interest warna panas diaturan dingin saya pikir kalau abstract dengan cara seperti ini kita sudah beberapa kali menemukan karya karya mas dikus cerita yang memakai strategi ini kita juga pernah melihat karya mas badruzaman dulu itu ya di kuliah seni lukis advance itu memakai strategi warna dingin diantara warna panas ya mas badruzaman itu termasuk menggunakan strategi itu ya padus nah kalau di karya abstract mas kecerita banyak sekali yang memakai cara ini untuk menampilkan center of interest meskipun mas kecerita lebih banyak memakai center of interest dengan kontras nah ini yang contoh misalnya mas badruzaman ini membuat warna dingin diantara warna panas maka yang dingin ini menjadi center of interest nah ini kan ini kan warna dingin sendiri kan yang lain dari kuning orin merah ya warna netralnya hitam ya hitam putih warna netral sementara ada di sekian bidang itu ada muncul warna dingin yaitu biru dan hijau maka biru dan hijau ini akan menjadi center of interest hitung ya teman-teman jadi tugasnya adalah tugas ke 46 adalah center center of interest interest menggunakan perbedaan warna panas dan dingin ya dingin buatlah sebuah lukisan lukisan yang menampilkan center of interest atau pusat perhatian dengan perbedaan warna panas dan dingin dingin objeknya objek bebas bebas terus jenisnya objeknya bebas jenisnya jenis karya atau lebih tepat bentuk bentuknya bentuk bebas bebas abstrak abstrak realistik boleh realistik deformatif maupun abstrak teman-teman boleh memakai realistik deformatif maupun abstrak terus materialnya teman-teman bisa pakai cat akrilik atau cat minyak di kanvas ukurannya ukuran minimal 80 kali 60 cm keterangan keterangannya mengikuti video ini jadi teman-teman nanti yang masuk belakangan tetap bisa mengakses keterangan ini oke ini saya tugaskan center of interest menggunakan perbedaan warna panas dan dingin buatlah sebuah lukisan yang menampilkan center of interest miringnya atau pusat perhatian dengan perbedaan warna panas dan dingin obyek bebas bentuknya bebas realistik deformatif maupun abstrak materialnya cat akrilik atau cat minyak di kanvas ukuran minimal 80 kali 60 keterangannya adalah sebagai berikut oke itu teman-teman saya tunggu rekan-rekan monggo teman-teman boleh memanfaatkan kuliah seni lukis elementer ini untuk mengeksplorasi karena disana sudah banyak tugas dari deformasi abstrak realistik materialnya juga macem-macem dari material basah material kering cat air cat minyak macem-macem jadi teman-teman boleh memilih tugas yang mana dulu yang mau dikerjakan yang paling suka mana boleh dipilih terlebih dahulu nanti kita diskusikan dan semoga itu menjadi modal modal visual modal teknik modal bentuk untuk diaplikasikan di dalam kuliah seni lukis baik rekan-rekan painting explorer itu kelas kita malam ini saya tunggu karya teman-teman terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir thank you thank you assalamualaikum warahmatullahi ikuti pameran lukisan painting explorer ketiga negeri di cloud gabung kampus seni lukis painting explorer kampus online berbasis youtube membership ikuti pameran lukisan painting explorer ketiga negeri di cloud gabung kampus seni lukis painting explorer kampus online pasis terima kasih Terima kasih.